Intro Halo Science Seekers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Sedang trending karena baru kemarin banget pada tanggal 26 Agustus 2019 Secara resmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur ya Timur, Kota Ikatanegara Nah, kemudian terjadi banyak sekali pendapat, banyak sekali kegaduhan Dan ini adalah opini dari saya Denny Darko Oke, yang pertama adalah saat kita membaca sebuah pendapat Kita harus tahu siapa yang mendalilkan atau mengatakan pendapat tersebut Kalau yang berbicara itu adalah sumber yang kredibel Maka itu patut atau mungkin akan pantas untuk kita pertimbangkan kebenarannya Nah, kalau kita hanya melihat Twitter, kita melihat ke sosial media Terus ada sebuah account yang dia asal ngomong seperti apa Nah, kalian harus mencoba mempertanyakan pendapat mereka Tapi yang paling mudah adalah melihat tweet-tweet sebelumnya atau pendapat dia sebelumnya Apakah dia punya kecondongan untuk pro atau kontra terhadap orang yang dikomentari tadi Jika ternyata memang dia kontra ya artinya setiap saat apapun yang dilakukan oleh seseorang Dia akan selalu kontra Mungkin dia akan berpikir dia, lah kan menjadi oposisi adalah seperti itu No, bukan, oposisi tidak selalu harus mengkritisi apa yang diberikan atau diceritakan oleh orang yang lain Betul, misalkan dalam hidup kita punya orang yang mungkin tidak kita sukai Dalam artian bukan dibenci, tapi semua tindak tanduknya tidak sesuai dengan kita Tapi, come on, tidak semua hal dalam hidupnya itu salah Nah, artinya bahwa kita harus bisa melihat satu permasalahan duduk pada pokoknya Jika ternyata memang ibu kota ini mau dipindah Tentu saja itu adalah satu hal yang sudah dipikirkan dari jauh hari Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ada satu pemberitaan yang berkata bahwa Kenapa kok presiden kita, Pak Jokowi Ini memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Padahal dulu saat beliau menjadi seorang gubernur Dia berjanji untuk akan membenahi Jakarta Nah, pertanyaannya kita kompartemen dulu Oke, bahwa saat dia menjadi gubernur Oke, nah saat dia menjadi gubernur Tentu saja wawenangnya adalah wawenang seorang gubernur Jadi apapun yang bisa dilakukan Ya, dia akan menata keempat tersebut sebaik mungkin Bayangkan seperti kalian semua yang hidup bersama orang tua kalian Dan kalian memiliki kamar Oke, kamar tersebut adalah bagian dari sebuah rumah yang besar Yang mungkin orang tua kalian sedemikian Kayanya anaknya banyak dan memiliki banyak kamar Yang masing-masing anak memiliki satu kamar Yang dia punya otonomi untuk mengatur kamarnya Nah, saat sebuah kamar diatur Dia akan mengatur sebaik mungkin dan senyaman mungkin Tapi, haknya adalah mengatur kamar tersebut Tidak keluar dari kamar dan mengatur kamar lain Apalagi mengatur rumah ini akan seperti apa Nah, seperti itulah wawenang seorang gubernur Nah, saat seorang gubernur mengatur sesuatu Maka, ya itu adalah wawenang dia saat itu Nah, dia memang berjanji untuk memenai Jakarta Dan kemudian saat dia menjadi seorang presiden Dia masih memegang janjinya untuk memenai Jakarta Karena dengan kewenangan seorang presiden atau pemilik rumah Jika sebuah rumah ini atau sebuah kamar Sudah tidak bisa di Sudah maksimal perabotnya dan sebagainya Artinya, dia harus memindahkan kamar tersebut ke kamar yang lebih luas Tidak terlalu penuh Dan dengan semua hal yang positif yang dimiliki oleh kamar yang baru ini tadi Mungkin lokasi kamarnya ini lebih dekat ke pintu keluar Mungkin lokasi kamarnya ini tepat di tengah-tengah Sehingga akan dekat ke kamar-kamar yang lain Dan seperti itu juga lah Pertimbangan yang mungkin dipikirkan Didasarkan dari mungkin sebuah pemikiran Bahwa pembangunan Indonesia yang terlalu jawa sentris Sehingga membuat daerah-daerah lain di Indonesia Terutama Indonesia Timur tidak terlalu terperhatikan Terutama dengan banyaknya kasus-kasus terjadinya Satu gerakan separatis yang membuat Pemerintah ingin mendekatkan perhatian mereka Kepada tempat-tempat yang selama 74 tahun Indonesia Merdeka ini Tidak mendapatkan perhatian Nah, akhirnya berpindahlah Ibu Kota ini ke Kalimantan Sehingga harapannya akan lebih dekat Dan memberikan satu pengaruh yang positif Ketempat-tempat yang belum terjangkau selama ini Nah, akan susah jika kalian selalu mengkritisi sesuatu Dari sisi yang negatif Pemilihan Presiden sudah usai Semua perpecahan ini harusnya sudah selesai Jika masih ini dilanjutkan Ini tidak akan menuju ke satu titik yang akan positif nantinya Kalian ingin membela apa? Jika ternyata Yang kemarin itu terpecah Sekarang sudah bersama Atau kan mungkin memang ada satu kekuatan yang lain lagi Yang harus diredam di sini Kita tidak akan pernah tahu Tetapi yang kita tahu di sini adalah Presiden berusaha untuk menunjukkan sesuatu Dan mengatur semua kondisi rumah ini Untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya Nah, jika ternyata sebelumnya dia adalah pemilik kamar Sekarang dia adalah pemilik rumah Dan dia berusaha untuk mengatur rumah ini Dengan kemampuannya Agar semua posisinya tepat pada lokasinya Nah, ini yang saya rasakan dan saya lihat Dan terutama saya yang juga tinggal di Jakarta Memberikan pendapat saya Untuk kepindahan Ibu Kota Negara Berpindah dari Ibu Kota DKI Jakarta ini tadi Dan saya kira tidak ada yang patut dibingungkan Tidak ada yang patut dicemaskan Karena tetap pusat perdagangan bisnis Tetap ada di Jakarta Jakarta mungkin akan menjadi The next New York Dan salah satu kota Di Kalimantan Timur itu nanti Akan menjadi the next Washington DC Nah, harapan kita semua adalah Kita bisa terus mendukung Apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita Karena ini adalah pemimpin yang terpilih Pemimpin yang akan memimpin Indonesia Dalam 5 tahun ke depan Dan saya kira dalam hukum agama pun Itu mewajibkan kita Untuk mendukung siapapun pemimpin kita Semoga kita akan menjadi warga negara yang baik Dan kita akan selalu memandang positif terlebih dahulu Terhadap apapun yang diberikan oleh pemimpin kita Bukan artinya kita akan buta Tetapi jika ini masih jadi wacana Dan selalu dikritisi Memang kamu mau jadi apa Saya Denny Darko Sampai jumpa di video berikutnya Salam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!